Halo guys, kali ini saya mau unboxing kettle atau teko listrik dari SAP ya. Nah, produknya ada di depan ya guys. Oke, sebelum itu dukung terus channel ini ya guys. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Jadi ya guys, SAP EKJ156BK. Nah, di sini boiling time 10-13 minutes ya. Automatic Juke Kettle. Oke, kita lihat spesifikasi lain di sini. 6 cup, jadi maksimum kapasitasnya 1,5 liter atau 6 cup. Power konsumsinya ini 800 Watt. Kemudian tegangannya 220 V ya. Boil dry protection. Kemudian di sini stainless steel ya, bottom design. Nah, ini 360 derajat flexible base. Jadi bisa diputar 360 derajat atau keliling ya. Nah, untuk dimensi produknya ini 21,2 cm x 15 cm x 24 cm. Nah, kita langsung buka ya guys. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, ini bagian depan. Ini jadi kiri-kanan ya guys. Untuk melihat kapasitasnya ya. Di sini ada 0,5 liter. Kemudian 1 liter. Ini 1,5 liter ya. 11 ini juga ada. Dan ini ada lingkaran stainless ya guys. Kemudian ini otomatisnya guys. Jadi ini seperti otomatisnya ketika sudah mendidih, dia akan terangkat ke atas. Nah, ini ada tombol untuk membuka tutup. Oke, dalamnya seperti ini ya. Lantainya stainless. Kemudian dindingnya dia plastik guys. Ini pasti plastik yang kualitas tinggi ya. Food grade. Kemudian di bagian sini ada saringannya guys. Ini ada saringan di bagian depannya ya. Jadi bisa dibuka dan dibersihkan ya. Saringan kecil bentuknya segitiga ya guys. Cara pasangnya ini ada posisinya guys. Jadi ada kenopnya. Kita tinggal masukin aja. Nah, bagian bawahnya seperti ini ya guys. Ini bagian bawahnya. Ini adalah untuk listrik ya. Oke, ini tatakannya. Jadi ini tatakan yang listriknya ya guys. Kabelnya kurang lebih sekitar 60-an cm ini guys. Begitu kita taruh di sini. Nah, itu dia bisa berputar 360 derajat ya. Kabelnya cukup besar ya guys. Ini kabel patent ya. Oke guys, di sini ada buku petunjuk. Jadi bisa dibaca-baca dulu buku petunjuknya. Ada komponen apa aja untuk teko listrik ini ya. Kemudian di sini ada kartu garansi. Garansi resmi dari sub ya guys. Oke guys, jadi sampai di sini unboxing saya untuk teko listrik sub EKJ156BK ya. Semoga videonya bermanfaat ya guys. Nah, untuk mendapatkan produk ini bisa lihat di kolom komentar atau kolom deskripsi. Di situ ada link yang kita sediakan. Nanti linknya tinggal di klik aja guys. Akan diarahkan ke toko. Untuk harganya jangan khawatir. Kita kasih harga yang sangat spesial. Harga yang sangat bagus. Dukung terus channel ini ya guys. Jangan lupa klik subscribe. Atau klik loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys.